Intro Bagaimana pendapat Ustadz tentang Islam Nusantara? Beri jawaban yang tegas, padat, setelah itu kami tidak akan tanya lain orang lagi. Yang syarih dan maso agar, saya katakan Islam Nusantara lebih kafir dari orang kafir. Islam Nusantara itu dalam rangka menjaga keaslian dan keutuan ajaran Islam. Dalam rangka menjaga keaslian, keutuan sunnah Rasulullah SAW. Ajaran Islam baik ajarannya, akidahnya, taklimnya, mafahimnya, konsepsinya dan praktiknya yang masih lumayan lengkap ya di Indonesia ini. Di Malaysia karena banyak mengirimkan mahasiswaannya ke Saudi, sudah banyak pejabat-pejabat ugama di Malaysia yang kurang serak dengan ahlus sunnah wal jamaah. Indonesia ini negeri ahlus sunnah jamaah, akidatan, wataklimen, watakofatan, watakolid, watakbikon. Ini negeri ahlus sunnah jamaah baik akidahnya, ajarannya, nilainya, tradisi, budayanya, dan praktiknya. Menjaga Indonesia, menjaga Nusantara, sejatinya dalam rangka menjaga ahlus sunnah wal jamaah. Makanya yang suka nyinyir dengan istilah Islam Nusantara, yang mereka mereka yang tidak ahlus sunnah jamaah. Tapi kasihan beberapa teman yang sejatinya ahlus sunnah jamaah. Tapi rojok bekok didik, itu katut-katut nyinyir. Nyinyir terhadap ahlus sunnah jamaah itu proyeknya wahabi. Yang memang benci pada ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa ada orang ngaku ahlus sunnah jamaah. Ikut ngeritik, ikut nyinyir, ikut gak seneng dengan istilah Islam Nusantara. Ojo BUDU, teman-teman. Kenapa harus Islam Nusantara? Terima kasih. Selamat menikmati.